Angka kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah secara masif. Angka terbaru per hari minggu kemarin, terdapat 1.681 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan kasus baru itu menyebabkan kini ada 75.699 kasus COVID-19 di Indonesia. Khusus di Ibu Kota DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan mengatakan perkembangan rasio jumlah kasus yang terkonfirmasi positif atau positivity rate kasus virus corona meningkat drastis. Anies menjelaskan di mana per tanggal 2 sampai 8 Juli 2020, lebih dari 34.000 orang telah dites dengan positivity rate 4,8 persen. Namun, per hari kemarin, minggu 12 Juli, positivity rate meningkat menjadi 10,5 persen atau melonjak 2 kali lipat. Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu rajin menerapkan protokol kesehatan dan kehatian. Selain mematuhi protokol kesehatan, masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan apabila beraktifitas di tempat-tempat yang memiliki risiko tinggi penularan. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan ada tiga tempat yang rawan terjadi penularan COVID-19. Tempat tersebut rawan menyebarkan virus karena banyaknya orang yang berkumpul dalam waktu lama. Ketiga tempat tersebut adalah kantor, pasar, dan juga rumah makan atau warung. Selain itu, sebaran COVID-19 juga semakin masif tidak hanya melalui droplet. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengakui bukti-bukti penyebaran virus corona di udara atau airborne. Menurut WHO, virus corona dapat bertahan lama di udara dalam ruang tertutup dan ini dapat menyebar dari satu orang ke orang lain. Pemirsa angka kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah secara masif. Khusus di buku kota DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan mengatakan perkembangan rasio jumlah kasus yang terkonfirmasi positif. Kasus virus corona meningkat drastis. Sementara itu, WHO juga merilis bahwa virus corona ini dapat menyebar lewat udara. Untuk membahas hal itu, pemirsa bersama kita telah hadir Kepala Lembaga Biologi Molekuler, Eikman, Prof. Amin Subandrio. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Dan saat ini kita juga telah tersambung lewat aplikasi Zoom dengan Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Pak Deddy Supratman. Selamat siang, Pak Deddy. Selamat siang, Pak Jerita. Selamat siang, Prof. Amin. Selamat siang, Pak Deddy. Baik, Pak Deddy kita ke Prof. Amin dulu. Anda melihat dengan perkembangan signifikan dari banyaknya yang positif COVID-19 sejauh ini, apa penyebabnya, Prof? Ya, secara umum kita bisa lihat ada tiga komponen yang menjadi penyebab naiknya angka, kalau kita lihat angkanya saja. Pertama, mungkin memang betul bahwa situasi belum sepenuhnya terkendali. Artinya jumlah penambahan kasus positif masih terus terjadi dan bahkan di beberapa daerah meningkatnya cukup tajam. Yang ketiga tentu dikaitkan dengan kemampuan kita melakukan deteksi, setiap bulan kita dituntut naik. Jadi, Bapak Presiden meminta kita mencapai 30 ribu tes per hari. Ya, secara otomatis tentu, kalau katakanlah 10 persen positif tentu kita akan mendapatkan 3 ribu per hari. Tentu dibandingkan dengan sebulan yang lalu yang cuma 1.500 per hari tentu akan menjadi peningkatan. Yang ketiga adalah sistem pelaporan laboratorium, sekarang sudah jauh lebih baik sehingga kita mendapatkan angka yang real time, artinya yang mendekati situasi sebenarnya hari ini. Nah, itu juga menyebabkan angkanya meningkat. Tetapi, kita sorotnya yang pertama saja yang terkait dengan kemungkinan perilaku masyarakat, perilaku kita lah gitu ya. Kalau kita bilang perilaku masyarakat, nanti masyarakat akan tanya, kok masyarakat terus yang disalahkan. Oke. Nah, artinya sebenarnya sekarang dengan masifnya tes yang dilakukan, akhirnya banyak yang diketahui positif begitu Prof. Anda melihat apakah memang ini sudah masuk ke puncak dari positivity kita atau bagaimana? Kalau bicara puncak saya kira belum waktunya kita melihat gitu ya, karena kalau kita lihat perilaku kita sendiri saja di sekeliling kita masih belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Jadi PSBB kemarin bagaimana Prof Anda melihat? Ya, sebenarnya kan kita mesti lihat beberapa parameter untuk menunjukkan bahwa itu bisa dilonggarkan atau tidak ya. Pertama, apakah memang kita sudah bisa mengendalikan penularannya? Itu yang menjadi paling penting. Yang kedua, bagaimana fasilitas kesehatan masyarakat kita? Tidak hanya fasilitas kesehatan masyarakat, kita juga fasilitas di rumah sakit. Dan yang ketiga, bagaimana perilaku kita semuanya? Apakah kita sudah siap berubah gitu ya? Karena ya tadi di video kita masih bisa melihat banyak yang tidak mematuhi. Banyak yang tidak pakai masker dan juga saya sendiri tidak menyalahkan yang di kalangan menengah ke bawah. Karena kadang-kadang yang di atas juga masih kadang-kadang memberi contoh yang... Bandel juga begitu ya, bepergian mungkin. Betul, jadi tidak hanya menengah ke bawah tapi ya olahraga atau berada di tempat-tempat umum. Dan kita juga melihat dengan aktivitas meningkat, secara tidak sadar kita masuk di ruangan yang tertutup, berkerumun. Nah itu juga menyebabkan peningkatan penularan. Oke, artinya sekarang masih banyak perilaku kita dan juga masyarakat ini yang membuat penyebaran virus ini masif. Meskipun kemarin itu sempat turun, jadi kayak oke kita bisa new normal tapi ternyata naik lagi. Kita masih akan lanjutkan dialog kita. Masih ada Pak Deddy Supratman juga dari yakni Usai Jeddah Pemirsa Tetaplah di Landstalk.